Ketika kamu bermain game, atau bahkan hanya sekedar melihat sosial media, tentu terasa menyenangkan. Kamu bisa menghabiskan 2 jam, bahkan lebih tanpa merasa terganggu. Tapi, bagaimana dengan 1 jam belajar? Pasti sangat sulit untuk berkonsentrasi. Padahal, kamu tahu bahwa belajar sangatlah penting, tapi kamu tetap lebih memilih untuk bermain game. Sehingga, timbulah pertanyaan, bisakah kita merubah kebiasaan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus masuk ke dalam otak kita. Di dalam otak kita, terdapat sebuah hormon bernama dopamine. Dopamine biasa disebut dengan hormon kebahagiaan. Selain itu, hormon ini juga dapat membuat kita menginginkan sesuatu. Pada dasarnya, otak manusia akan memiliki aktivitas berdasarkan jumlah dopamine yang dihasilkan. Jika suatu kelihatan hanya menghasilkan sedikit dopamine, kamu akan merasa malas untuk melakukannya. Namun, sebaliknya, jika suatu aktivitas menghasilkan lebih banyak dopamine, kamu akan rela melakukan hal tersebut, bahkan sampai berulang-ulang kali. Tubuh manusia memiliki sistem biologis yang disebut homeostatis, di mana tubuhmu secara alami akan menyimbangkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika suhu panas, tubuh akan mulai berkeringat untuk mengeluarkan panas tersebut. Lain halnya ketika suhu dingin, kita akan mulai menggigil untuk menghasilkan panas dan menghangatkan tubuh. Namun, dalam beberapa hal, batas penyeimbangan dapat berubah. Sebagai contoh, pada pengguna narkoba yang baru mencoba, efeknya akan terasa lebih cepat. Namun, bagi orang yang sudah sering menggunakannya, tentu membutuhkan lebih banyak untuk merasakan efek yang sama. Hal tersebut berlaku juga dengan dopamine. Semakin banyak dopamine yang kamu berikan, maka itu akan menjadi batas normalmu yang baru. Sehingga, membuat aktivitas yang menghasilkan sedikit dopamine tidak akan membuatmu termotivasi. Lalu, apakah ada cara untuk menghilangkan kebiasaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus melakukan dopamine detox. Dimana, kamu menentukan satu hari untuk tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan banyak dopamine. Seperti bermain game, mengecek sosial media, atau apapun itu. Tentu kamu akan merasa bosan. Tapi, itulah tujuannya. Dengan merasa bosan, kamu dapat memulihkan reseptor dopamine dari tingginya dopamine. Dan itu akan memaksamu untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan sedikit dopamine. Tetapi, jika bagimu melakukan dopamine detox selama seharian penuh terlalu berat, kamu dapat menyiasatinya dengan memberi hadiah pada dirimu sendiri. Sebagai contoh, setelah satu jam kamu melakukan aktivitas yang menghasilkan sedikit dopamine, kamu berhak mendapatkan 10 menit melakukan hal yang kamu suka. Tentu, hal ini bisa kamu ubah sesuai keinginanmu. Dan di akhir video ini, kita tahu, melakukan hal yang sulit ternyata bisa menjadi mudah. Dengan penerapan dopamine detox, kamu bisa menjadi dirimu yang baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.